Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa Gusum Channel yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala Berjumpa kembali dengan Gusum Channel Channel Kajian Quran, Hadis dan Hukum Islam Yang edukatif, solutif dan memberikan alternatif Saat saya meluruskan sholatnya ketua DPR Yaitu Ibu Puan Maharani Banyak pertanyaan di kolom komentar yang saya tahu Dan salah satunya dari orang yang saya kenal juga Bertanya tentang kebiasaan di kampung-kampung Dimana disitu memang sholatnya antara laki-laki dan perempuan Sejajar disitu hanya dipisah dengan satir Lah ini bagaimana? Kenapa kok yang dikomentari Ibu Puan saja Yang itu kok gak dikomentari? Lalu bagaimana? Hukum sholat yang di kampung-kampung seperti itu Antara laki-laki dan perempuan Sejajar Jadi perempuan tidak di belakang Tapi mungkin yang perempuan di sebelah kiri Laki-laki di sebelah kanan Ini hukum sholatnya bagaimana? Seperti yang saya tegaskan kemarin Sholat yang dilakukan oleh Ibu Puan Maharani ini Sholatnya sah Cuma menghilangkan fadilahnya sholat jamaah Artinya sholatnya sah, jamaahnya sah Tapi tidak mendapatkan fadilah jamaah Jadi perempuan ada di belakang Laki-laki di depan itu hanya sebagai satu fadilah Satu keutamaan bukan syarat sahnya sholat jamaah Ini harus dimengerti juga Sehingga apa yang terjadi di kampung-kampung itu Ya sama seperti ini Makanya saya tegaskan lagi yang ada di kampung-kampung ini Ataupun di perkotaan-perkotaan juga Itu sama hukumnya Sehingga sholat-sholat mereka ketika posisi laki-laki dan perempuan Berdampingan Hanya dipisah dengan satir Di belakang imam Ini sholatnya sah Ingat, tekankan lagi, saya tekankan Sholatnya sah Sah tapi menghilangkan fadilah sholat jamaah Jadi begitu tidak batal sholatnya Bahwa berarti kalau menghilangkan fadilah jamaah Berarti jamaahnya ini tidak ada fungsinya Ya demikianlah Karena itu ini tugas daripada para kiai Daripada para ustad Yang ada di desa-desa Yang ada di kampung-kampung Untuk memberikan penjelasan kepada masyarakatnya Bahwa sholat yang benar menurut Rasulullah S.A.W. Adalah perempuan ada di belakang Laki-laki ada di depan Wah ini sudah terjadi Si ustad yang banyak terjadi Nah itu tradisi yang sudah sering terjadi Yang itu tidak benar Harus kita benahi Dengan lembut, dengan halus Supaya tidak menimbulkan Kekacauan di masyarakat Jadi pelan-pelan caranya Nah, lo kok ada satirnya Itu gimana ustad? Nah, kalau ada satirnya Husnudun saya Kiai-kiai kita yang ada di desa itu Sebenarnya mengikuti Pendapatnya Imam Ghazali Dalam kitab Ihyaknya just dua Imam Ghazali ini menyebutkan Wajib antara laki-laki dan perempuan Itu dipisah Dengan tabir Dengan ha'il Itu kata Imam Ghazali Dalam kitab Ihyak Menerangkan dalam bab Muka rotul masjid Kemungkaran-kemungkaran Yang terjadi di dalam masjid Antara laki dan perempuan Harus diberi tabir Nah, inilah husnudun saya Kepada para ulama-ulama Yang ada di kampung-kampung Ataupun yang di kota-kota Memberi tabir antara laki dan perempuan Demi untuk menjaga Supaya tidak bercampur Antara laki dan perempuan Yang di sini akan menimbulkan Kemaksiatan dan kemungkaratan Jadi satri itu untuk menghilangkan Keharoman tadi Tapi posisi itu yang tidak benar Posisi laki-laki harus di depan yang benar Perempuan ada di belakang Kalau berdampingan Maka ini hukumnya makro Solatnya tetap sah Jama'annya sah Tapi tidak mendapatkan pahala Jama'ah Demikian Ini penjelasannya Semoga bermanfaat Dan bisa diterima dengan baik Kurang lebihnya saya mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam ngaji